Intro Tunjangan naik ketua KPK akan mengantongi uang seminggu 100 juta rupiah atau lebih Informasi tadi mengawali jumpa kita pada Newsflash kali ini Dan selain itu kami juga akan memberikan dua informasi lainnya dalam Newsflash Dan berikut adalah Newsflash selengkapnya Tunjangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami kenaikan sejak November 2015 Selain gaji pokok, Ketua KPK kini mendapatkan tunjangan jabatan Yaitu sekitar 24 juta rupiah atau naik dari sebelumnya yang sekitar hanya 15 juta rupiah Kenaikan tunjangan ini juga telah diamini oleh Presiden Joko Widodo Pada tanggal 2 November 2015 Presiden Joko Widodo Menandatangani Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2006 Tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK Tak cuma ketua yang naik, tunjangan pimpinan lain KPK juga ikut meningkat jumlahnya Dan untuk informasi selanjutnya adalah terkait dengan artis Nikita Mirzani Yang diamankan oleh Baris Rimpolri terkait dengan kasus prostitusi NM yang kemudian diketahui sebagai Nikita Mirzani Menjadi salah satu artis yang diamankan Baris Rimpolri tadi malam Beserta artis berinisial PR di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat Baris Rim mengamankan keduanya dalam upaya pengusutan kasus perdagangan orang Yang dijalankan oleh tersangka O dan F Dari hasil pengamanan terhadap Nikita Mirzani Polisi menyita kondom dari tas artis seksi tersebut Selain menyita kondom, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya Termasuk pakaian dalam Pengungkapkan kasus ini dimulai ketika polisi sengaja menyamar sebagai pelanggan sebelum mengungkap kasus ini Sahabat Liputanem.com berikut ini adalah 5 tips untuk mengelola uang receh Uang receh seringkali merepotkan Nilainya yang relatif kecil juga tidak jarang diabaikan oleh pemiliknya Padahal bila Anda tumpuk dan kumpulkan Ternyata uang-uang receh tersebut dapat bernilai tinggi dan bisa dibelanjakan menjadi sesuatu yang bermanfaat Berikut ini adalah 5 tips mengelola uang receh Seperti dilansi dari laman ThePennyHoarder.com pada di Jumat 11 Desember 2015 Yang pertama adalah simpan dalam dompet Dan tips yang kedua adalah selalu simpan di tempat yang sama Di rumah atau di kantor letakkan uang-uang receh di tempat yang sama dari waktu ke waktu Itu tadi 3 renggian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dalam News Flash sore kali ini Untuk informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputan6.com Atau silahkan follow twitter kami di atliputan6.com Facebook di Liputan 6 Online Dan selain itu Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di atliputan6 RKT saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas 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 Terima kasih.